Ada orang jualan di rumah itu kata-kata, jualannya jualan kayak ini ya, jajanan pasar. Tapi dia tidak menyebutkan jajanan pasar sama sekali. Dia geleng dengan menyanyi lagu-lagu nostalgia. Bagaimana ini ada di dalam otak pelanggan? Seperti dengan brand-brand yang sudah tersebut tadi. Supaya ada di otak pada saat dia pertama kali menciptakan produk, maka ini belum ada di otak pelanggan. Nah bagaimana ini nancep di dalam otak pelanggan? Itulah sebuah strategi untuk branding. Halo sahabat UMKM, bersama saya Fredy Sambang dalam program belajar bareng CR UMKM Naik Kelas. Nah kita tahu PT CR atau Surabaya Industrial Estate Runggut merupakan kawasan industri terbesar dan mempunyai pengalaman 40 tahun lebih. Nah kali ini kita akan belajar mengenai branding bersama narasumber yang sudah hadir di sebelah saya. Oke, dengan Mas Dito Kristianto. Apa kabar Mas? Baik, baik-baik Mas Fredy. Sehat-sehat aja ya? Sehat, salam kerajaan. Alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar mengenai branding. Oke. Banyak ya para UMKM itu tidak tahu mengenai branding itu apa. Mungkin bisa dijelaskan sih apa sih itu branding? Ya, jadi banyak ya memang. Ya. Tidak saya tentang branding. Bahkan UMKM kalau lihat produk sudah tahu jelas nih. Kita nih kalau melihat produknya UMKM, melihatannya pasti UMKM ini. Ya. Dari mananya? Itu di beberapa hal. Karena mereka tidak memperhatikan tanggal itu. Baik itu dari kemasannya, dari peluk logunya, pewarnaannya, kemudian bagaimana komunikasinya. Dan itu menjadi satu kesatuan. Tapi kalau UMKM jelas nih. Kelihatan, oh ini pasti produk UMKM. Kelihatan dari kesederhanaan mungkin ya. Itu pasti UMKM. Kesederhanaan dan kejenerikan memang gitu ya. Dan jenerikan, satu sama yang lain, akhirnya menjadi sesuatu yang tidak ada pembeda gitu ya. Jadi menjadi satu yang sama. Jadi ini yang kita ngomong tentang brand. Ya. Apa sih itu brand? Nah brand itu, apa itu? Kalau kita yang lihat bahwa saat ini ada beberapa nama. UMKM juga begitu. Ada yang ngomongnya, oh ini brandku adalah Sinom Manisku. Sinom Manisku. Ada juga ngomong Salat Bu Ami. Salat Bu Vita. Itu disebutnya sebuah branding. Atau nama. Disebutnya brand. Banyak ini ya. Beliau-beliau menyebutnya begitu. Mereka sudah ada. Saya sudah melakukan branding. Nah, apakah nama itu sebuah brand? Ya. Bahwa penting kita ini menemukan brand. Bahwa brand itu tidak sekedar diciptakan yang sekali waktu atau beberapa saat saja. Tapi membutuhkan sebuah perawatan yang cukup lama waktunya. Katakanlah kita sendiri. Kalau kita melihat bahwa kita menyebut banyak nih personal branding. Tidaknya ya. Artis-artis ya. Ada yang Cak Lontong misalnya. Ya. Udah Haji Polot. Haji Polot. Itu kan. Roma Irama. Semuanya kesebut. Dan orang langsung persepsinya tahu bahwa Roma Irama. Roma Irama adalah penyanyi dangdut yang religius. Religious. Lagu-lagunya adalah lagu-lagu yang islami. Punya suara yang khusus. Punya suara yang khusus. Ya. 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 Jadi orang menyebutnya sama. Saya sama Mas Freddy. Begitu disebutkan misalnya. Pak Haji Polot. Komedian yang bagaimana? Lalu sama. Pasti sama. Budok. Satu persepsi. Nah. Kok bisa sama ketemunya? Nah. Inilah yang sebetulnya. Ini namanya. Bagaimana menancapkan. Ini kan merek-merek semua Pak Haji Polot. Merek. Nama. Nama ya. Apa. Cak Lontong. Nama juga. Nama juga. Nama Iwan Fala. Semua nama semua. Tapi semua ada di coupling benak kita semua. Tuh. Nah. Bagaimana itu bisa terjadi? Nah. Itu sebetulnya. Itulah brand dari yang bersangkutan. Gitu ya. Jadi. Tinggal kita melihat sekarang. Kok bisa ya memasukkan nama ke sana? Tuh. Nah. Kok bisa memasukkan nama ke sana? Jadi. Apa itu sebetulnya brand? Ya. Brand itu memang bukan logo. Bukan logo ya. Brand itu juga. Bukan apa. Ini produk gitu ya. Diciptakan oleh sebuah pabrik. Diciptakan oleh ibu-ibu UMKM. Diciptakan. Apa. Oleh. Produsen-produsen. Tapi brand itu kan diciptakan oleh benak pelanggan. Oh. Jadi brand bisa dibilang itu. Beda sama merek ya? Nah. Itu. Beda sama merek. Kalau merek itu memang diciptakan. Oh. Namanya ini. Namanya ini. Tapi merek. Akan menjadi merek saja. Tidak menjadi sebuah brand. Kalau tidak dirawat atau ditumbuhkan. Dan dilakukan setelah terstruktur atau strategi. Supaya itu bisa nancep. Kalau tak. Tuh. Nah sekarang kita ngeliat nih. Mas Freddy. Misalnya saya gitu. Atau siapa lagi. Sudahkah itu ada di dalam benak teman-teman kita. Nama itu. Katakan Freddy tuh. Pasti dia cerita gemuk. Nah. Atau apa gitu ya. Itu namanya brand berarti. Nah itu namanya adalah brand. Mas Freddy sebagai siapa. Gitu kan dikenalnya. Kalau misalnya saya tes. Katakanlah. Nanti ketemannya Mas Freddy si A. Kemudian ketemannya Mas Freddy si B. Sama kah si A dan si B menyebutkan. Persepsi tentang Mas Freddy. Tuh. Kalau sama ya berarti sudah. Sudah terbentuk brand ya. Terbentuk brand ya. Bagi Freddy Sandy kan gitu kan. Yang mana Freddy-nya. Brady yang kurus. Wah jarang. Jadi itu kurang lebih ya brand bahwa. Brand adalah value. Value ya. Dan yang diciptakan oleh benak pelanggan. Terhadap merek atau produk. Yang dikomunikasikan. Atau dikonsum. Apa ditawarkan oleh. Ditawarkan sama penciptanya. Sedangkan yang merek. Merek cuma nama saja. Nama saja ya. Orang lahir bayi. Dikasih nama dia punya merek. Iya. Namanya siapa. Supaya menjadi anak yang soleh namanya. Ini gitu kan. Supaya menjadi anak yang cakep. Namanya beauty. Ini jalan gitu kan. Beauty namanya. Oh si beauty ini. Beauty siapa. Beauty. Siapa namanya gitu kan. Itu baru awal. Baru awal nama. Baru awal nama merek. Tapi setelah itu beauty ini tumbuh menjadi anak yang katakanlah smart. Anak yang ceria. Selalu juara. Nah ini kan sesuatu yang akhirnya proses dilakukan. Sehingga teman-temannya akan menyebut beauty yang mana. Beauty yang selalu juara kelas. Alkohol. Beauty yang pandai menari. Beauty yang akhirnya dia tidak sekedar cantik saja. Tapi dia adalah smart. Dia memiliki apa itu personal selling yang oke. Dia memiliki teman yang banyak. Dia sangat oke dalam membantu sesama. Nah ini kan yang diciptakan oleh si beauty. Tapi sepada saat dia lahir. Beauty ya beauty. Tapi setelah itu kan tumbuh dengan proses. Dilakukannya terus menurut seperti itu. Menjadilah sebuah beauty yang memiliki. Memiliki atau ciri khas ya mungkin ya. Jadi ada brandnya. Ada value-nya. Ada dibeli karena apa. Saya membeli ini karena apa. Saya beli yang beauty saja. Meraknya misalnya. Kenapa? Karena mbak beauty ini atau si beauty ini. Brandnya cukup bagus. Pada saat dia membuat sebuah produk namanya beauty juga. Yang diciptakan oleh mbak beauty tadi. Maka akhirnya menulari terhadap brand yang diciptakan itu tadi. Karena sudah dibangun. Tinggal produknya dibangun lagi seperti apa. Jadi memang brand itu sangat aneh ya. Begitu penting ya. Kalau di dalam satu usaha itu gimana? Ya. Jadi kalau misalnya begini mas Rudi. Kita ini otak kita ini ribuan brand. Yang ada otak kita ya. Jadi misalnya katakanlah kita punya teman sekolah. Teman sekolah itu dari mulai SD. Mas Rudi punya teman TK masih hafal namanya. Masih hafal. Masih hafal. Biasanya. Sampai sekarang masih hafal. Ada teman TK, teman SD, teman SMP, teman SMA, teman kuliah. Teman komunitas gitu ya. Kemudian teman bekerja gitu kan. Nah otak kita ini banyak nama-nama dari teman-teman kita. Ini berteman ya. Belum produk gitu ya. Nah kalau menyebut bahwa teman siapa di SMP yang nakal. Itu pasti kenal. Pasti ingat. Ingat gitu kan. Oh anak ini. Si A gitu kan. Misalnya. Wah anak ini. Teman SD siapa yang dulunya suka. Apa itu. Membantu sesama. Ingat. Atau memimpin. Pasti ada nama-nama di sini. Atau teman siapa komunitas yang suka kepo. Gitu kan. Ini selalu ngomong terus nih. Dan selalu usil untuk apa. Mengkomunikasikan tentang ngomentasi A, C, B, C, C. Ini ada. Nama itu ada di otak kita semua. Tuh. Belum nama produk kita menyebut misalnya. Kita nggak usah menyebutnya brand gitu kan. Misalnya di dalam hati saja gitu kan. Oke. Kita menyebut pasta gigi. Pasta gigi. Pasti di otak kita ya. Kalau pasta gigi apa. Pasti kesebut nih di otak kita. Pasti merk itu. Kemudian minuman air dalam kemasan. Semua di merk itu gitu kan. Iya. Motor Matic. Merknya apa yang kesebut. Pasti kesebut di otak kita. Betul-betul. Jadi kita ini ribuan brand yang ada di otak kita. Dari mulai bangun pagi. Mandi pagi gitu kan. Kemudian. Kemudian habis mandi. Kita mau makan sarapan. Menggunakan mie instant. Merknya juga tahu kita. Kesebut merk instant yang apa. Kesebut namanya. Kemudian kita berangkat kerja. Naik motor Matic. Merknya apa. Tahu juga. Nah banyak sekali brand-brand yang ada di dalam otak. Dari manusia. Otak kita sebagai pelanggan dari brand itu sendiri. Itu ribuan yang ada di sini. Dari mulai produk. Dari mulai nama-nama. Teman-teman kita. Jadi otak kita sudah banyak. Nah sekarang PR-nya adalah. Itu semua brand. Kan nancep semua. Nah bagaimana menjadikan katakanlah produk UMKM. Katakanlah misalnya produk UMKM. Jadi ya. Apa itu. Cangkir minuman apa. Tadi yang Sinom Ayu tadi. Nah Sinom. Beauty gitu ya. Misalnya ini namanya beauty Sinom. Katakanlah misalnya Sinom atau mungkin kopi atau apapun. Bagaimana ini ada di dalam otak pelanggan. Seperti dengan brand-brand yang sudah tersebut tadi. Supaya ada di otak. Pada saat dia pertama kali menciptakan produk. Maka ini belum ada di otak pelanggan. Nah bagaimana ini nancep di dalam otak pelanggan. Itulah sebuah strategi untuk branding. Supaya ini ada di dalam coupling benar pelanggan. Sehingga sebuah apa ya. Hanya sekilas. Customer harus ditahu. Oh ini merknya ini. Ini merknya ini. Ketika hanya melihat warnanya mungkin. Logonya. Customer langsung menyebut bahwa ini produknya. Belangnya ini gitu ya. C-A gitu ya. Produk A gitu ya. Karena karena segitu kuatnya. Sebuah produk melakukan strategi komunikasi branding. Makanya. Kalau kita si UMKM. Ini penting. Supaya apa. Pada saat kita misalnya ini. Kenapa sih misalnya. Kok harus dilakukan brand. Kita ini datang ke toko jajanan. Kalau kita ngomong UMKM ya. Toko jajanan yang dilapaknya di sekitar rumah. Itu kan banyak. Ada apa aja ya. Ada perut ayam. Kemudian ada nasi. Apa itu. Rauh-rahu enak kayak. Rauh. Ada nasi kuning. Saya juga suka mas. Kemudian ada juga. Apa itu sus. Gitu ya. Kemudian ada koci-koci. Macem-macem. Kita ngeliat. Tapi antara. Lapak satu. Lapak dua. Lapak dua. Di situnya. Karena kita gak memperhatikan. Pokoknya beli. Angga comut ya. Kita ambil. Bitu dimakan enak. Bitu dimakan enak. Kemudian besok kita balik lagi. Padahal di situ ada. Radenis yang sama. Kemudian kita milih yang mana. Yang kemarin. Yang kemarin yang cukup enak itu. Karena semuanya rata. Sehingga gak ada faktor kita pilih. Nah kemarin yang mana ya. Kita gak jadi ingat. Bingung. Gak jadi ingat gitu loh. Kira-kira aku memilih yang mana. Di antara itu. Ini yang akhirnya pentingnya. Buat FKM itu. Tidak hanya sekedar. Ada yang nama tok. Mas bagi. Misalnya katakanlah. Di situ ada. Nasi kuning Bu Ida. Misalnya ya. Wah aku tak beli nasi kuning Bu Ida. Katakanlah ya. Misalnya gitu. Sudah ada namanya. Nah. Tinggal muncul lagi. Nasi kuning. Bu. Tari. Bersantunya. Atau Bu Tiara. Katakanlah. Begitu sama-sama nasi kuningnya. Katakanlah. Tapi sama-sama di display saja. Tidak digarap secara detail. Bagaimana nih. Nyawa dari masing-masing. Betul. Produk ini. Sehingga kita menjadi faktor pilihan. Cuma sekedar bahwa. Ini harganya berapa. Yang itu berapa. Oh murah ini. Oh ma itu lebih mahal. Ini juga lebih enak. Mendingan aku murah tapi enak. Misalnya ya. Atau murah tapi gak begitu enak. Gak apa-apa. Yang penting cukup dengan uang yang ada. Nah. Akhirnya faktor itulah yang menjadi keputusan kita membeli. Bukan membeli karena saya. Produk minded ini. Kok saya beli nasi kuningnya. Buktiara saja. Nah karena apa. Dibangunkah disitu. Untuk nyawa dari sebuah produk itu. Karena masing-masing belum membangun. Seperti itu. Sehingga faktor keterpilihannya masih belum kuat. Jadi memang merawat branding itu memang. Cukup harus diperhatikan juga kan ya. Nah betul. Teman-teman UMKM. Itu penting. Yang paling dia. Untuk bagaimana. Setelah. Ini kan sama dengan kita. Memiliki anak. Memberikan nama. Itu kan. Nama pun juga memberikan. Kalau anaknya juga dipikirkan. Nama itu harus yang. Benar-benar nantinya. Sesuai dengan harapan. Iya. Menjadi. Anak yang begini. Anak yang pintar. Anak yang rajin. Anak yang patuh pada orang tua. Anak yang telah menjadi pemimpin. Kan milih nama. Sampai orang. Akhirnya nama itu. Certing gitu kan. Nama-nama dari bahasa Itali. Nama Yunan dan sebagainya. Supaya menghasilkan nama yang bagus. Setelah nama yang bagus. Harapannya kan itu. Pengen anaknya menjadi yang. Baik seperti itu. Sama dengan kita. Membangun sebuah brand. Bahwa. Pada saat kita menciptakan nama. Untuk sebuah produk. Maka kita perlu menggali. Nama yang pas dengan itu. Setelah nama yang pas dengan itu. Dan tahu persis. Bahkan itu ditumbuhkan ke arah mana. Supaya awet. Cangka panjang. Cangka-cangka bisnis itu. Cuma berlaku. Hanya beberapa saat saja. Padahal. Kalau kita ngomong kompetitor. Itu kompetisinya semakin. Kuat. Kuat betul. Nah kalau kompetisi semakin kuat. Tidak memiliki unique value. Tidak memiliki sebuah. Pembeda. Tidak memiliki sebuah. Hal yang akhirnya. Kenapa alasan. Reason buy-nya. Atau kenapa alasan itu dibelinya. Maka ini. Ya begitu-begitu saja. Ya ibadahnya. Enggak sampai. Apa ya. Masuk ke dalam ingatannya. Seorang customer juga ya. Ya digoyangnya gampang. Betul. Sudah kena goyang. Harga aja sudah berubah. Sudah berubah lagi. Goyang mengenai apa namanya. Rasa dan varian. Berubah lagi. Jadi tidak ada ketepan. Nah perlu tidak sih. Kalau di dalam apa namanya. Kalau kita kenal mengenai positioning ya. Oh ya. Nah itu bagaimana untuk mempertahankan produk tadi. Ya jadi. Strategi untuk kita. Branding itu. Yang pertama. Yang paling kuat itu adalah. Kita itu perlu mengidentifikasi tentang produk. Yang kita ciptakan. Atau yang kita akan produce. Untuk kita pasarkan. Oke produk kita ini sebetulnya. Mau ditawarkan sebagai apa. Misalnya entah itu mau nasi kuning. Entah itu mau apa itu namanya. Kain perca. Atau tas yang percaya. Kalau kainnya craft. Gitu kan. Mau ditawarkan sebagai produk yang bagaimana. Kita punya keunggulan kompetitif atau tidak. Kemudian. Di produk ini itu ditawarkan. Bahwa dia akan. Apa. Merupakan sebuah solusi atau menjawab keinginan. Cost of customer. Atau tidak. Atau customer atau tidak. Nah. Pada saat kita mencipta sebuah produk. Katakanlah misalnya. Nah, UKM itu kan begini, membuat sebuah produk itu karena alasan-alasan yang biasanya sama. Pertama, karena saya mampu bisa membuat itu. Wah, saya bisa membuat nasi goreng, oh saya bisa membuat salad, oh saya bisa membuat dadar gulung, oh bisa saya membuat catering gitu ya. Saya bisa membuat nasi kuning, saya bisa membuat apapun, buatlah itu. Mudah baru dipasarkan. Alasan berikutnya adalah, bisa juga melihat bahwa, oh sekarang trennya ini, ini sebelah jual ini laku. Aku tak jual juga, tak bikin juga uang aku bisa, atau belajar. Nah, ini beberapa alasan yang akhirnya cukup standar bahwa UKM itu membuat produk seperti itu. Tapi setelah itu kan nggak dilihat lagi, aku ini memiliki faktor pembeda apa. Supaya nanti pada saat berkompetisi, itu masih bisa faktor-faktor keterpilihan yang cukup kuat. Itu yang boleh diindikasi, pilihan apa pada saat pertama yang disebut dengan posisinya. Kita mengenai posisinya ya, Mas Syedaya. Bagi kita mengetahui itu, bagaimana cara menemukan posisinya bagi teman-teman OMKM ini? Jadi, balik lagi bahwa untuk mengawali sebuah strategi branding, yang pertama adalah menentukan posisinya. Posisinya itu adalah sebetulnya, apa sih, bagaimana menempatkan produk kita di coupling benak pelanggan. Jadi, janji kita, janji sebuah produk kepada pelanggan itu apa? Itu adalah posisinya. Jadi, pada saat kita memiliki produk tadi, misalnya ada yang teh. Senem beauty tadi. Tadi, gitu kan. Ini janji kita kepada pelanggan, misalnya pelanggannya ini apa? Apa yang ditawarkan produk ini ke saya? Oh, ini teh yang ternyata memiliki aroma khas daun-daunan dari pegunungan, yang begitu diminum terasa banget seolah-olah saya dari pegunungan. Misalnya, ini ya. Atau ini teh yang saya minum adalah bukan sekedar terasa, tapi memiliki nilai herbal, walaupun teh memang herbal ya. Tapi ada nilai, apa itu, ada sensasi tradisional, apa namanya, healthy gitu ya. Barangkali ya, yang menyehatkan apa yang ada di dalam minuman ini, misalnya. Jadi, ada janji kepada pelanggan, sebetulnya apa? Saya dibeli karena apa? Tercipta alasan yang benar mengapa konsumen atau pelanggan nanti membeli produkku, kok tidak produk lain? Alasannya apa? Di antara sekian banyak, katakanlah, makanan, atau mungkin katakanlah misalnya saya memproduksi craft, atau memproduksi tas pun bun dengan model yang unik-unik. Beli ya di tas pun bun ku aja. Dia harus belanja ini, jangan yang itu. Kenapa aku harus beli ini? Padahal tas pun bun banyak. Banyak. Di minimarket juga banyak. Tapi aku lebih memilih ini, kenapa? Oh, ternyata kata-katanya unik. Tidak hanya sekedar tas pun bun saja, tetapi di dalamnya ada beberapa hal yang cukup unik. Dan mulai ada kata-katanya, atau mungkin di sisi ada warna-warnanya, yang lebih berbeda dibandingkan yang lain. Sehingga ada alasan kenapa aku membeli produk itu. Membeli produk itu, ya. Jadi alasan yang benar mengapa pelanggan harus membeli produk tersebut. Kemudian berikutnya, bagaimana sih? Itu sebetulnya strategi membangun kepercayaan kepada pelanggan. Pelanggan. Jadi strategi membangun kepercayaan kepada pelanggan. Jadi katakanlah saya membeli ini itu sudah jelas, bahwa saya percaya. Sehingga ada brand-brand yang sudah terkenal, bahwa rela kita mengantri untuk beli itu, karena memang brand itu sudah kepercaya. Bahkan ngantri pun kita selfie. Selfie, gitu kan. Supaya teradip status bahwa saya ada di jaringan atau di kumpulan orang-orang yang sedang menikmati brand itu. Di level saya adalah menyamakan level saya dengan brand itu. Sebagai orang yang setara dengan konsumen dan setia dari pembeli brand tersebut. Jadi alasan yang jelas, kenapa pembeli itu atau konsumen nanti beli produk saya? Itu karena apanya? Jadi kita harus bangun posisi itu di awal, di dalam produk kita itu dibeli karena apa harus jelas. Karena saingan banyak. Misalnya tadi nasi kuning, nasi kuning itu dibeli karena apa? Nasi kuning itu dibeli karena menyajikan sebuah tidak sekedar nasi, tapi dia dimasak dengan sesuatu yang benar-benar menyehatkan. Karena tangannya semua, bumbunya, semua tangannya pakai kaos. Oh, jenis. Nah, gitu kan. Ini yang akhirnya menjadi sebuah positioning. Ingin dikenal sebagai apa? Ini benar-benar apa ya? Jadi saya ini ingin dikenal sebagai apa produknya? Dikenal sebagai siapa? Produk yang, gitu ya, ini harus jelas, gitu ya. Jadi, untuk membangun sebuah positioning, ini jadi penting bahwa, kalau sudah ketemu positioningnya, maka membangunnya enak. Karena nanti arahnya dalam memperkuat positioning itu. Baik di strategi media sosial, di media-media konservatif, atau di kegiatan pada saat kita selling, dan sebagainya. Itu mengkomunikasikan dalam media apapun, itu mengajunya pada positioning yang sudah terkirir tadi. Tapi kembali lagi bahwa, positioning juga sekedar sesuatu yang ingin ditancapkan kepada pelanggan, tapi nggak ada realisasinya. Misalnya, saya ingin minuman yang kesehatan, katakanlah ya. Ini minuman saya mengandung sesuatu yang higienis, atau mengandung sesuatu yang sehat, menyegarkan, katakanlah. Tapi, di dalam pengerjaannya, di dalam ingredientnya, atau bahan bakunya, tidak ada sama sekali yang mengandungkan itu. Sehingga, over promise, under deliver. Terlalu banyak janji, nggak ter-deliver. Nggak ada. Sebetulnya janjinya itu karena, karena memiliki apa, itu nggak punya. Misalnya, balik lagi, apa, saya ingin dicitrakan sebagai, misalnya, orang yang, oh, saya ingin terkonsenikan sebagai, pembicara yang kreatif. Tapi saya tidak ngomong apapun, di berbagai forum, kemudian saya tidak meng-create, sebuah beberapa ide yang kreatif, maka saya tidak tercipta. Branding saya sebagai pembicara, sebagai nasumber, sebagai orang yang kreatif. Kreatif, ya. Maka, itu harus, ada sesuatu yang dieksekusi, di dalam D2D-nya, kebangun, supaya posisinya kuat. Sampai kayak tadi, oh, ada teman yang suka gosip. Brandingnya kan kenal. Oh, si A. Misalnya, Mas Freddy suka makan. Ya, misalnya. Mas Freddy ini doyan makan. Katakanlah ya. Itu positioning-nya, misalnya, katakanlah. Kemudian, setelah dilihat, oh, makannya Mas Freddy cuma dikit kok. Menyambilnya banyak. Kemudian pada saat ditawar-tawari, selalu milih, enggak, 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 enggak. Makan pun juga dikit, enggak doyan makan. Maka, padahal, positioning Mas Freddy, pinginnya adalah menjadi food tester, katakanlah ya. Orang yang selalu ngetes untuk makanan, reviewer, itu ya, reviewer. Tetapi, enggak doyan makan. Berarti enggak tercipta. Enggak tercipta yang namanya. Hal-hal yang dilakukan terus menerus oleh Mas Freddy, akhirnya itu tercipta. Oh, iya. Jadi, positioning itu tidak hanya sekedar untuk sebuah janji saja, tapi harus ada di-deliver. Nah, di-deliver-nya namanya diferensiasi. Betul. Nah, apa itu diferensiasi? Nah, itu, positioning itu harus dilanjutkan dengan diferensiasi. Kalau positioning itu adalah apa yang ditancapkan? Sedangkan diferensiasi? Bagaimana menancapkan itu? Menancapkannya itu? Adakah hal-hal yang ingin ditancapkan supaya itu benar-benar tertancap? Oh, iya. Jadi, yang materi-materinya untuk positioning itu ada semua di diferensiasi. Selain tersampaikan, juga sampai menancap tadi ya? Jadi, pada saat ditancapkan, benarkah itu dimiliki oleh produk itu? Misalnya, saya ngomong tentang, kata kalah, produk UMKM catering. Catering ini terdiri atas menu-menu yang kecil-kecil sekali makan. Dini, kan? Nah, di-ngomongi bahwa sekali makan langsung enak. Tapi, ternyata enggak. Dia menciptakan menu makanan yang tidak sekali makan dan langsung enak. Tidak ter-deliver. Cuma janji saja. Janjinya, ya. Akhirnya, enggak ter-deliver. Saya dikatakan, sekali makan langsung kenyang. Tapi, ternyata yang datang menunggu sedikit. Apalagi saya yang makan. Nah, enggak kenyang gitu ya. Wah, ini enggak pusing ya. Gitu ya. Jadi, memang apa yang menjadikan, banyak ya semacam logo ya atau apa ya. Salah satu produk yang menjelaskan, kalau ini gini-gini. Berarti hal itu memang harus menjadi, tersampaikan ke customer juga menjadi pembuktian bahwa produk aku seperti ini. Apa yang disampaikan. Jadi, tidak hanya segedar menyam. Nanti supaya kuat di dalam benak pelanggan, maka harus dilakukan. Apa yang ingin ditanjapkan itu. Jadi, ada gini loh. Misalnya gini loh. Anda juga mikir gini. Wah, mas produk aku ini bagaimana menciptakan positioning pada produk aku biasa-biasa saja. Saya ingin mencari positioningnya. Nah, kalau tidak sama katakanlah misalnya, tidak ada di dalam produknya yang berbeda, maka bisa juga cara menawarkannya yang berbeda. Cara menawarkan? How to offer. How to offer-nya ya. Ya, jadi misalnya katakanlah, ada ya kalau kita ngomong UKM atau tempat makan di Sobat-Empat, di Surabaya, misalnya, yang memberikan nama-nama makanan yang unik-unik. Oh, iya, yang tahu. Ya, unik-unik. Misalnya, ada menamakannya adalah, oh, ini namanya adalah bukan sate usus, tapi ini Chris Dayanti. Chris Dayanti. Namanya kan unik nih. Unik, betul. Ada juga yang cara menjualnya dengan metode, apa itu, teriak-teriak. Ya, ya, ya. Cara menjualnya dengan cara yang unik. Ada juga yang cara menghitungnya cepat, misalnya. Oke, ini saya beli makanan A, makanan ini berapa harganya? 14 ribu kali dua, 28 ribu, 20 ribu, 28 ribu, 28 ribu, 25 ribu, 30 ribu, 35 ribu. Nah, cara menghitung yang cepat itu akhirnya menjadi sebuah pengingat bahwa, mungkin makanannya biasa, tapi, How to offer. Cara menjualnya berbeda. Ada orang jualan di rumah itu, katakanlah, jualannya jualan kayak ini ya, jajanan pasar. Tapi dia tidak menyebutkan jajanan pasar sama sekali. Dia geling dengan menyanyi lagu-lagu nostalgia. Ya, 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 dengan suaranya dia. Kalau suka sih orang ini ngapain, ngamen atau apa? Orang lihat luar. Apa Pak itu? Dia ngomong, jualan ini, gitu ya. Tapi dia tidak menyebutkan nama jualan. Ya, mungkin isinya kan sama. Lupis ya ada, ketang yang ada. Tapi, how to offernya, bagaimana dia menawarkannya berbeda. Tidak dengan idea saya terbawa, wah, kalau saya tidak unik, maka biasa-biasa saja. Betul. Maka how to offernya. Misalnya ada juga, misalnya jajanan pasar jajanan tadi ya, di lapak yang di sekitar rumah. Katalah, mungkin sama semua, ada perut ayam, ada roti kukus, dan sebagainya. Tapi ada katakanlah satu lapak yang berjualan dengan cara yang berbeda. Mungkin di sekitar rumah itu ada lima orang jualan sama di pinggir jalan. Lapak itu sama. Tapi dia berbeda. Dia kemasin ulang itu menjadi sebuah kayak hantaran-hantaran. Tuh, pada isinya benar. Isinya sama saja itu. Orang melihat ketika mau dibawa atau di-take away itu, wah, kok bagus ya. akhirnya, oh, lapak itu lho, lapak yang, nah, isinya boleh sama, tapi how to offernya berbeda. Jadi kurang lebihnya begitu bahwa positioning itu apa yang ditancapkan, tapi tidak hanya sekedar apa yang ditancapkan, harus dilakukan dengan apa sih yang ditancapkan, supaya itu benar-benar bisa mengancap. Punyakah sesuatu yang ditawarkan itu sehingga tidak offer promise? Tuh. Dan umbar janji, saya ingin mengoperasikan diri saya sebagai, oh, saya sebagai orang yang alim. Batang alayah, perkenalan, karena ingin mendekati anaknya, Pak Yai. Saya ingin yang kesehatan santri gitu kan, yang melakukan kegiatan-kegiatan yang tercipta santri itu. Tapi tidak berlaku seterusnya, karena sifat asli saya tidak begitu. Akhirnya tidak tercipta. Karena goal-nya juga, karena kepingin dapat itu. Setelah itu, ya kembali. Jadi bagaimana? Bagaimana? Bagaimana terbangun ya? Bagaimana terbangun. Pasal brandingnya ya? bagaimana menggunakan branding itu? Tentukan dulu positioning, positioning ditentukan karena memang kita memiliki itu, di dalam produk itu. Sehingga itu yang dibangun terus, sehingga bahasa di sosial media, bahasa di, apa, kegiatan-kegiatan komunikasinya, marketing komunikasinya adalah, mendeliver atau menguatkan positioning, supaya brandnya kecipta. Sama berarti ya. mengenai tadi kan, kita kembali, yang tadi kita sudah ngomong mengenai brand, positioning, different. Tadi kan, yang kembali ke yang makanan tadi kan ya. Makanan tadi kan ada yang di, apa namanya, dikemas secara cantik, ada yang sederhana, tapi isinya bagus. Berarti secara desain, kita mengemas itu penting nggak sih? Wah, tidak. Jadi kan gini, ada first impression, kesan pertama harus menggoda, kan gitu ya. Jadi, jadi kesan kan begitu, mana pada saat kita melihat, oh ini tahun UKM, ini UKM. Nah, kita coba membuat sebuah, tidak harus mahal, mengemas sebuah desainnya. Oh, kita bisa mencerminkan, tentang posisi produk itu. Produk sehat, maka dari pewarnaan, dari pemilihan font-nya, fotonya, itu harus menarik. Apalagi sekarang, kita masuk di social media, misalnya di Instagram, di YouTube, dan sebagai TikTok, gitu ya. dimana semuanya adalah berkaitan dengan visual. Tuh, semuanya harus visual dulu. Ya, visual. Maka, keterwakilan dari brand itu sendiri, itu ditunjukkan, atau dilihat, sebelum kita rasakan, kan melihat tuh. Nah, pada saat dilihat, visualnya ini, paling tidak, kita sudah mencerminkan tentang, yang sesuatu yang menarik. Katakan, ada makanan, belum kita incipi, tapi ternyata di foto, atau di kemas bagus. Karena kan tertarik dengan, awal dulu, apa kesan pertama. Kesan pertama. Itu yang penting ya. jadi itu pentingnya kita. Sehingga ada yang memuji bahwa, aduh, enggak deh, nanti mahal. Tapi sebenarnya kan ini investasi, gitu kan, sebab investasi, karena digunang tuh jangka panjang. Produk kita, terpengenya jangka pendek, atau jangka panjang, kan gitu. Sehingga nanti, atributnya dari pewarnaan, dan sebagainya, itu mencerminkan, brand itu sendiri. Sehingga, dari mulai nantinya pada saat, kita, naruh di sosial media, kemudian kita sendiri, misalnya lagi direct selling, dan sebagainya. Warna, dan sebagainya, mengikuti tentang itu, supaya kuat. Oh yang warnanya ini itu, oh ada produk minuman, katakanlah, misalnya, tenglang. Ya, tenglang gitu. Oh warnanya dia begini, botolnya dia begini. Dia ada, itu berbenar tercipta akhirnya. Jangan sampai kayak, minuman bunga telang, warnanya enggak ungu, tapi kuning. Ini apa, kan gitu ya. Jadi itu juga penting juga. Warna itu sendiri, juga akan mempersepsikan, tentang produk itu. Dia berkomunikasi, sebetulnya ya. Makanya, kenapa ada jurusan DKB, desain komunikasi visual gitu ya. Ini ada, ada sisi komunikasinya, di produk itu, dengan menggunakan desain. Kalau katakan, di produk kan, kita tahu ya, para mama itu kan, emberun desain terutama ya. Kadang-kadang itu, ada produk yang harus pakai, menampilkan makanannya, atau hanya logo aja, ada yang nama aja, itu bagaimana? Ya, jadi kalau kita masih belum populer, kalau kita menciptakan, atau membuat desainnya, cuman, kata rektor Instagram, cuman nama saja, orang kan bertanya ini apa. Tahapannya memang, ketemunya adalah, siapa kita, apa kita dikomunikasikan, lebih dulu, penanjapan positioning, sebagai apa. Jadi ada brand, ada logonya, ada warnanya, setelah itu kuat, maka bisa aja, logo aja tampil sendiri, sudah mencerminkan, tentang hal itu. Karena sudah dikenal. Pada saat belum dikenal, kita harus mengkomunikasi, dan mengenalkan. Dan, mengkomunikasikan tentang, saya ingin dikenal, sebagai siapa itu dulu. Setelah itu, intinya adalah, bahwa kalau sudah ketemu positioning, maka lakukan semua strategi, yang berkaitan sama, marketing itu, dan mengaju pada positioning itu. Supaya kuat. Kalau kuat, ada tahu orang alasan dibeli, orang langsung, katakanlah, memilih hal itu, ada faktor keterpilihan, maka tertimbulnya selling. Ya, betul. Kemudian, work of mouth, dari mulut ke mulut. Karena akhirnya, benar-benar kuat nih, persepsi tentang produk itu sendiri. Kuat tertancap. Jadi memang, tadi yang melayar, apa namanya, brand itu sendiri, memang juga, kayak tadi, desain juga, memang, mendeliver position juga. Betul. Jadi kalau, katakan sudah bikin brand, posisi yang sudah dibikin, differentiasi sudah dibikin, tapi, kalau, desainnya produknya kurang bagus, dia juga, secara visual juga, orang nggak akan tertarik juga. Karena dia adalah mencerminkan, itu tentang produk itu sendiri. Sayang kalau, katakanlah, sudah punya nama, sudah apa, tetapi membangunnya bagaimana? Karena logo, kemudian desain kemasan, merupakan salah satu unsur, dari branding itu sendiri. Branding sendiri. Jadi memang, apa ya, belajar mengenai branding, itu memang, wah, luar biasa. Nggak hanya, apa ya, 30 menit, karena kita tahu, 30 menit pertemuan kita ini, wah, kurang banyak yang pentingnya ya. Iya. Sebagai closing statement, moga disampaikan untuk para UMKM, apa yang ingin disampaikan? Ya, untuk teman-teman UMKM, ini adalah perhatikan, brand Anda, perhatikan bagaimana, setelah di brandingnya, paling pertama adalah, kuncinya adalah, temukan positioning dari, produk dari Anda, saya ingin dikenal sebagai siapa, apa alasan dari konsumen, nantinya membeli produk, yang ditentukan lebih tutup. Setelah itu, bangunnya mengaju semua, pada positioning itu sendiri. Kuatkan brand, dan produk Anda akan menjadi luar biasa. Selamat branding, dan selamat kreatif tentunya ya. Kreatifitas itu yang paling inti, karena kreatifitas adalah kunci. Ya, itu yang penting ya. Baik, terima kasih ya, Mas Jitu. Nah, kita akan bertemu lagi, sahabat UMKM, dalam program Belajar Paransir, UMKM Naiklas, di langkah tertutupnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.